Belum genap seminggu di lantik wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, membuat gebrakan baru terkait peningkatan layanan masyarakat dan pemberantasan prostitusi online. Gibran meminta kepada semua kepala dinas yang ada di Solo agar membuat akun media sosial. Akun media sosial tersebut nantinya akan digunakan sebagai kanal aduan masyarakat. Dikutip tribun Solo dari Kompas.com, Gibran ingin aduan dari masyarakat bisa segera ditangani dengan cepat tanpa harus menunggu seperti sebelumnya, sesuai juga dengan instruksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya sudah diterapkan kanal aduan khusus bernama Unit Layanan Aduan Surakarta atau ULAS, namun Gibran menganggap kanal tersebut kurang efektif. Sebab keluhan yang dibuat masyarakat melalui layanan ulas terkesan masih menggunakan prosedur formal, seperti harus menulis lebih dahulu dan dibaca banyak orang baru ditindak lanjuti. Gibran ingin memastikan bahwa setiap keluhan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial akan langsung ditangani. Gibran pun memberikan contoh, belum lama ini ada masyarakat yang mengeluhkan jalan berlubang sehingga menjadi tempat genangan air. Dengan adanya laporan tersebut di media sosial, pihaknya langsung turun tangan untuk melakukan perbaikan jalan. Kemudian Gibran memiliki niat serius untuk memberantah segala bentuk prostitusi yang ada di kota Solo. Hal tersebut dikarenakan saat ini Gibran tengah memberikan perhatian besar terkait penyakit masyarakat atau pekat. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun menyebut prostitusi yang dilakukan secara online, seperti di MeChat dan Twitter, dalam pantauannya. Gibran mengaku banyak menerima masukan setelah dirinya melakukan operasi pekat bersama Kapolres Solo, Kombespol Ade Safri Simanjuntak di sejumlah lokasi di kota Solo, pada Sabtu malam 27 Februari 2021 lalu. Ia juga telah melakukan razia sejumlah PSK yang ada di Solo. Gibran meminta masyarakat untuk bersabar agar pemberantasan pekat ini dapat dilakukan dengan maksimal.